Mengawali berita pertama, Pemirsa Penyebaran Informasi dan Penguatan Sumber Daya Manusia Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atau UMSU menjalin kerjasama dengan TV Muhammadiyah. Prosesi kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan oleh Rektor UMSU Agus Sani dan juga Direktur TV Mumakur Sanjaya. Penandatanganan naskah MOU dilakukan langsung Rektor UMSU Agus Sani dengan Direktur TV Mumakur Sanjaya di kampus UMSU dengan turut disaksikan oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dadangkahmat. Selain dengan TV Mumu, UMSU juga melakukan MOU dengan Perum LKBN Antara. Selain penandatanganan naskah MOU, juga digelar seminar nasional bertajuk Media Sehat untuk Bangsa di era digital. Seminar tersebut digelar sekaligus dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional dengan menghadirkan Direktur TV Mumakur Sanjaya, Direktur Pemberitaan Perum LKBN Antara Ahmad Munir, dan Wakil Rektor Tiga UMSU Rudianto. Acara seminar dipandu dekan visip UMSU Arifin Saleh. Seminar yang dihadiri ratusan mahasiswa UMSU membahas terkait pers dan media di era digital dari berbagai perspektif berbeda oleh tiga narasumber. Dalam sambutan di seminar nasional bertemakan media sehat untuk bangsa di era digital, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dadangkahmat menyampaikan bahwa Muhammadiyah berkomitmen menghadirkan media yang menyembarkan konten yang sehat dan mencerahkan. Produksi konten dan postingan di media mengacu pada fikir informasi, artinya konten sehat dan mencerahkan dapat mengimbangi konten negatif dalam mengisi ruang digital. Pada kesempatan yang sama, Direktur TV Mumakur Sanjaya memperkenalkan TV Mumu dengan tema menjalankan misi K.I. Haji Ahmad Dahlan di era penyiaran digital. Makrun Sanjaya mengatakan bahwa TV Mumu telah sejajar dengan TV nasional lainnya dan menjadi satu-satunya TV LPS yang dimiliki organisasi masyarakat Islam. Tim TV Mumu memeritakan.